Selamat berjumpa dengan saya Pak Leo dalam video pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Salah satu hal yang dipelajari dalam TIK adalah komunikasi Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain Bentuk informasi yang disampaikan banyak ragamnya Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, suara, atau juga dalam bentuk gerak Atau video Salah satu bentuk informasi itu adalah berupa gambar Gambar bisa dibuat dengan memotret Kadang, Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepada anak-anak untuk memotret suatu benda Entah itu prakarya, alat musik, mungkin juga tanaman, atau lain-lainnya sesuai dengan mapelnya masing-masing Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana memotret benda-benda yang kecil Misalnya prakarya, atau pot tanaman, atau pot bunga Mari kita ikuti tips yang saya berikan di video ini Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama adalah pahami dulu perintah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Apakah memang perlu pemotretan? Jika ya, bagian mana yang dipotret? Bisa keseluruhan benda itu, bisa juga hanya sebagian dari benda itu yang harus dipotret Untuk dilaporkan ke guru Untuk memotret benda yang besar, kita harus pergi ke tempat benda itu Misalnya memotret pasar, obyek wisata, atau lain sebagainya Ada tugas untuk memotret transaksi penjualan di sebuah pasar misalnya Maka kita harus mendapatkan izin dari orang yang kita potret Selain itu, untuk obyek wisata biasanya kita bebas memotret asalkan kita sudah membayar tiket masuk ke obyek wisata tersebut Selanjutnya, kita akan memotret pot tanaman atau pot bunga Untuk memotret pot, kita bisa memindahkan pot itu ke tempat yang memiliki latar belakang yang polos Misalnya di depan tembok Mari kita lihat contoh berikut ini Ada kalanya kita diminta untuk membuat foto dari benda yang ada di dalam almari Misalnya piala atau mungkin juga benda-benda yang ada di dalam museum sebagai koleksi Nah kesulitannya, kaca itu memantulkan bayangan Coba lihat Di situ nampak bayangan saya ya Memotret benda di dalam ruang kaca atau almari kaca sama dengan memotret yang lainnya Namun, kaca itu memantulkan bayangan Nah supaya tidak terjadi pantulan bayangan Maka kita harus memindahkan benda itu atau membuka almarinya Kita foto setelah almari itu dibuka sehingga tidak terhalang oleh kaca yang bisa membuat pantulan Nah kita akan fokus pada pemotretan benda yang kecil misalnya prakarya Mungkin kita sudah membuat prakarya itu dengan baik tinggal memotretnya saja Kita bisa memotret prakarya itu di dalam rumah misalnya di ruang tamu Carilah tempat yang tidak mendapatkan sinar langsung melainkan pencahayaannya merata seperti di ruang tamu itu Selanjutnya kita akan membuat studio mini untuk memotret benda yang kecil seperti prakarya Alat dan bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan ada di rumah kita masing-masing Mari kita coba Yang pertama adalah sebuah kursi Dan yang kedua adalah kain bisa berupa korden atau taplak meja atau yang lainnya Tetapi usahakan kain itu polos dan warnanya tidak terlalu gelap atau tidak terlalu mencolok Saya mengambil kain yang berwarna krem ini Selanjutnya kerudungkan kain itu pada kursi lalu letakkan benda yang akan difoto di atas kursi itu Silahkan mencari sudut pengambilan yang pas Carilah tempat di mana pencahayaannya itu bagus Dalam arti tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang Tidak ada cahaya langsung yang mengenai bagian yang akan dipotret Barulah kita letakkan prakarya itu di atas kursi Kita potret dari berbagai sudut Bisa dari atas, dari depan, dari samping Lalu nanti kita cari foto mana yang paling baik untuk dikirim kepada guru kita Nah yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan HP dan kamera kita Yang pertama cas atau isi baterai kita sampai full Yang kedua pastikan memiliki ruang cukup di memori HP atau kamera kita Karena memotret itu memerlukan memori yang besar Sekian video tips memotret benda-benda kecil dari saya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam pembelajaran yang lainnya Saksikan terus video-video saya di channel Youtube saya ini Terima kasih